Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan kopi terbesar di dunia. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki kebun kopi beserta cara yang khas dalam proses pengolahannya. Cita rasa dan karakteristik yang dihasilkan pun sangat beragam, dan menjadikan produk kopi Nusantara semakin populer. Karena cita rasanya yang unik, kopi produksi daerah-daerah di Indonesia kini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang menghasilkannya saja. Tetapi juga wisatawan sampai masyarakat daerah lain dan manca negara. Berikut adalah tujuh jenis kopi Nusantara beserta karakteristiknya yang perlu kamu ketahui. 1. Kopi Aceh Gayo Di daerah paling barat Indonesia, terdapat dua jenis kopi ing diproduksi, yaitu kopi jenis Arabica dan Robusta. Nah, yang paling terkenal dari Aceh adalah kopi Gayo Arabicanya, yang digadang-gadang sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Karena memiliki karakteristik aromanya yang sangat tajam. Selain itu, kopi Gayo tidak memberi bekas rasa pahit yang lekat di lidah setelah meminumnya. Inilah alasan mengapa banyak orang sangat menikmati kopi Aceh Gayo. 2. Kopi Lampung Berbeda dengan kopi Aceh Gayo yang lebih terkenal dengan jenis kopi Arabicanya. Kopi Lampung justru sangat mengunggulkan kopi jenis Robusta. Karakteristik yang sangat terasa dari kopi Nusantara asal Lampung ini adalah teksturnya yang halus, namun memiliki rasa yang sangat kuat. Metode pengolahan biji kopi Lampung ini adalah metode dry processing, yang diyakini sebagai asal mula cita rasa dan karakteristik yang kuat di dalamnya. 3. Kopi Toraja Memiliki nama lain Celebes Kalosi, kopi asal daerah Sulawesi ini memiliki aroma yang khas dan juga harum. Yang membuatnya cukup disukai adalah tingkat keasamaan yang rendah. Keunikan dari karakteristik kopi Toraja terdapat pada kecenderungan rasa floral dan fruity yang dihasilkannya. Selain itu, rasa kopinya yang kuat dan sedikit kecut, meninggalkan aftertaste yang unik di lidah. 4. Kopi Jawa Produksi biji kopi Jawa umumnya dilakukan dengan metode wet processing, sehingga cita rasanya mungkin sedikit berbeda dan tidak sekuat biji kopi yang dihasilkan dari Sumatera dan Sulawesi. Meskipun demikian, jenis kopi Arabica ini sangat dinikmati, karena rasanya yang dinilai seimbang. Tingkat keasamannya sedang dan kekentalan yang tidak terlalu pekat, serta semilir aroma rempah yang dihasilkan, membuat ciri khas tersendiri saat menikmatinya. 5. Kopi Bali Kintamani Karakteristik kopi Nusantara yang satu ini adalah cita rasa kesegaran dari asam sitrus, seperti jeruk. Aromanya dianggap eksotis yang dilengkapi dengan tekstur yang ringan, membuat kopi ini tidak terasa pahit, dan tidak meninggalkan rasa pekat setelah meminumnya. Oleh sebab itu, kopi jenis ini mungkin saja bisa lebih banyak dinikmati oleh orang-orang yang tidak terlalu suka minum kopi dengan rasa yang berat. 6. Kopi Flores Bajawa Kopi Arabica asal Flores Bajawa ini, menghasilkan tingkat keasaman yang sedang, serta tekstur rasanya yang ringan. Selain dari aromanya yang menggiurkan, karakteristik kopi ini juga dikenal dengan sensasi manis, juga cita rasa kacang-kacangan dan herbal di dalamnya. Keunikan ini yang mungkin tidak bisa kamu nikmati pada kopi-kopi lainnya. Tidak heran jika kopi jenis Flores Bajawa ini bisa menembus pasar internasional. 7. Kopi Papua Wamena Ketajaman aroma dengan cita rasa yang ringan merupakan ciri khas salah satu kopi Nusantara yang berasal dari bagian timur Indonesia ini. Mirip kopi Bali yang memiliki rasa floral, kopi Papua Wamena juga dilengkapi dengan nuansa harum coklat dan herbal. Cita rasa smokey yang dirasakan setelah meminumnya pun menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri. Teksturnya yang lembut dan tidak berampas judah sangat ramah di mulut. Itulah 7 jenis kopi kebanggaan Nusantara yang tidak boleh kamu lewatkan. Kebanyakan daerah di Indonesia memang mengunggulkan produksi kopi jenis Arabica. Tapi ada juga jenis kopi robusta Nusantara yang tidak kalah pamornya. Terima kasih telah menonton!